Intro Apakah mustahil untuk menjadi seorang kristiani? Apakah perubahan yang sesungguhnya itu harus berasal dari dalam diri kita? Apakah kamu menyerah dalam perjalanan imanmu? Atau apakah terlalu sulit untuk dapat menjadi seorang kristiani? Benar, sesungguhnya adalah mustahil untuk kita semua dapat menjadi seorang kristiani dengan kekuatan diri sendiri. Terlalu banyak orang memiliki kepercayaan bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup mereka. Faktanya, mereka telah duduk di suatu gereja dan mendengar segala kritik serta kecaman. Karena mereka melakukan semua firman-firman Tuhan dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu tidaklah tepat. Kristuslah yang harus melakukan itu semua melalui diri kita. Perubahan itu harus datang dari dalam diri sendiri. Sayangnya, mereka tidak mendapat pesan tersebut dari atas mimbar. Karena itu, mereka dikecam dan pada akhirnya mereka menyerah untuk melanjutkan perjalanan iman mereka. Mereka bahkan menyerah pada dirinya sendiri dan berkata ini sungguh terlalu sulit untuk dapat dilakukan. Terlalu sulit untuk menjadi seorang kristiani. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi seorang kristiani dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Satu-satunya cara untuk kita dapat menjalani perjalanan iman kristiani yang sejati ialah dengan cara mengizinkan Kristus agar dia dapat hidup di dalam dan melalui diri kita. Selain itu, kita juga harus mengizinkan Kristus untuk mengubah diri kita sendiri dengan cara membuka hati untuknya. Apa arti kristen sesungguhnya? Kekristenan yang sesungguhnya bukanlah menjalankan suatu ritual ataupun suatu keagaman. Tetapi iman kepada seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Inilah esensi kekristenan yang utama. Satu-satunya cara menjalani kehidupan kristiani adalah berserah. Tidak peduli apapun juga masalah kita. Dari masalah rumah tangga, pekerjaan, keuangan, seksual, narkoba, kebiasaan buruk, kecanduan alkohol, rokok, ataupun hal-hal buruk lainnya. Kita tidak dapat melakukannya dengan mengandalkan diri sendiri. Kalau misalkan kita dapat melakukannya sendiri, maka kita tidak akan perlu memiliki seorang juru selamat bukan? Dan kita akan membuat Kristus kehilangan pekerjaannya.